Intro Setiap orang, siapapun dia, Anda dan saya, pasti ingin dihargai, dihormati oleh orang lain. Namun, di dalam keadaan tertentu, seseorang itu bisa saja tidak dihargai oleh orang lain atas dasar beberapa hal. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas delapan penyebab mengapa seseorang itu tidak dihargai oleh orang lain. Penyebabnya, kemungkinan ada dua. Yang pertama, dari orang luar yang memang suka tidak menghargai orang lain. Atau yang kedua, penyebabnya dari dalam diri kita sendiri. Kita di dalam membawa diri kita yang membuat orang lain menjadi tidak menghargai kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang yang tidak dihargai adalah orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Logikanya seperti ini. Bagaimana mungkin saya mengharapkan orang menghargai saya ketika saya sendiri tidak menghargai diri saya? Sebaliknya, bagaimana mungkin saya menghargai orang apabila saya tidak menghargai diri saya sendiri? Contohnya seperti ini. Apabila di dalam kamar saya tidak menginginkan orang menaruh sampah sembarangan, maka sayalah yang terlebih dahulu harus melakukan itu. Apabila di dalam kamar saya tidak menginginkan orang meletakkan kaki di atas meja, maka sayalah yang harus terlebih dahulu melakukan hal itu. Sehingga dengan demikian, orang akan melihat bahwa ternyata orang ini punya batasan, punya aturan tersendiri di dalam kamarnya. Sehingga kita tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam kamar ini. Itu penyebab yang pertama. Mari kita lanjutkan yang kedua. Pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang suka mencampuri urusan orang lain. Nah ini cukup banyak kita temukan. Pertanyaannya, siapa yang memberi Anda kuasa untuk memasuki wilayah pribadi orang lain? Tidak ada. Setiap orang, saya, Anda, punya batas wilayah pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain, apalagi menyinggung hal-hal yang sensitif mengenai diri saya, mengenai diri Anda. Tentunya kita akan sangat tersinggung ketika orang masuk ke wilayah itu. Dan apabila itu kita lakukan, maka orang akan kehilangan rasa hormat kepada kita. Orang akan kehilangan rasa menghargai kepada diri kita. Jadi harap diingat, apabila Anda ingin dihargai, janganlah memasuki wilayah pribadi orang lain, apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif mengenai dirinya. Nah, kita lanjutkan. Pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang merasa benar sendiri. Merasa hebat sendiri diantara orang lain. Seolah-olah pendapat orang lain itu salah semua dan pendapatnya benar semua. Harap dicatat. Satu masalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Anda mungkin melihat dari sudut pandang ini. Orang lain melihat dari sudut pandang ini. Orang lain melihat dari sudut pandang ini. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa pendapat saya adalah mempunyai kebenaran mutlak. Tidak bisa seperti itu. Setiap orang punya nilai kebenaran pendapatnya dan setiap orang punya kemungkinan untuk tidak tepat pendapatnya. Jadi, apabila Anda ingin dihargai, jangan pernah merasa benar sendiri. Pendapat orang lain pasti ada benarnya. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Yang keempat, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang terlalu mudah mengobrol kata-kata maaf. Sedik-sedik, maaf, 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 maaf. Itu menunjukkan pribadi yang terlalu rendah. Harga dirinya terlalu rendah. Nah, begini. Memang kata maaf itu perlu. Tapi, caranya begini. Ketika Anda melakukan kesalahan, segera minta maaf pada waktu itu. Tapi, setelah itu, jangan lagi mengumbar kata-kata maaf. Karena mengumbar kata-kata maaf itu akan membuat penilaian orang menjadi semakin tidak bagus terhadap diri Anda. Akibatnya, rasa menghargai dari orang lain yang Anda harapkan, justru sebaliknya, mereka akan kehilangan rasa menghargai terhadap diri Anda. Yang kelima, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang membayar untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya gini, ketika tiba-tiba seseorang tiba-tiba saja membagi-bagikan uang kepada orang lain, di syuting lagi, dipamer di media sosial, pertanyaannya, apakah maksudnya semua itu? Tidakkah itu untuk pamer-pamer saja? Ini adalah perbuatan, mungkin maksudnya perbuatan baik, tetapi sebenarnya, cara seperti ini akan membuat orang lain memandang rendah kepada kita, bahwa itu terlalu murahan. Pada waktu-waktu tertentu di Indonesia, misalnya ada pemilihan umum, tiba-tiba saja ada yang datang, lalu dia bagi-bagi uang kepada orang lain. Tidakkah itu menjual diri? Lah bagaimana orang mau menghargai apabila cara-cara seperti itu ditempu? Ada jalur-jalur untuk menyalurkan bantuan kepada orang lain. Tidak perlu dipamer-pamer di tempat lain, di media sosial. Salurkanlah uang Anda apabila Anda ingin bagi-bagi uang, salurkanlah ke tempat-tempat yang resmi. Jalur agama, jalur pemerintah juga ada, untuk membagi-bagi rezeki kepada orang lain apabila Anda ingin berbagi-bagi rezeki. Yang keenam, mengapa pribadi kita tidak dihargai oleh orang lain? Nah ini, tidak percaya diri. Saya yakin Anda bukan orang yang tidak percaya diri kan? Jadi maksudnya begini, orang yang tidak percaya diri itu biasanya diawali dengan rasa malu yang terlalu berlebihan. Rasa malu yang terlalu berlebihan itu akan membuat dia sepertinya orang yang sombong, orang yang angkuh. Konkretnya begini, dia sedang berjalan menuju ke sana. Dari sana ada orang yang sedang berjalan. Dasar karena ini terlalu pemalu orangnya, terlalu tidak percaya diri, maka tiba-tiba dia berboleh ke kiri, mengambil jalur lain supaya tidak bertemu dengan orang ini. Nah orang yang dari sana itu akan mengatakan dalam hati, Loh, ada apa dengan orang ini? Maksudnya ya hanya berpapasan saja dia tidak mau. Apakah ada sesuatu yang salah dengan saya? Atau dia yang terlalu sombong? Pada akhirnya, dia akan berpendapat bahwa Anda lah yang terlalu sombong kalau Anda melakukan hal seperti itu. Mempunyai rasa malu itu wajar. Tapi terlalu pemalu membuat Anda menjadi tidak percaya diri, itu akan menyulitkan Anda sendiri di dalam proses relasi dengan orang lain. Yang ketujuh, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang terlalu berempati kepada orang lain. Maksud hati memenyenangkan orang lain, tetapi ternyata itu membuat orang lain malah merendahkan kita. Sedikit-sedikit, oh iya, sedikit-sedikit, oh iya, oh iya. Dengan siapapun dia berbicara, selalu ikut pendapat orang itu. Tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya supaya orang itu tidak tersinggung ketika saya mengatakan tidak. Tapi sebetulnya, apa yang dia lakukan itu untuk menyenangkan orang lain itu sebenarnya justru mendapat respon yang sebaliknya. Apa akibatnya? Orang yang terlalu berempati kepada orang lain itu adalah orang yang kehilangan jati dirinya. Tidak mempunyai jati diri. Ini sebenarnya orangnya seperti apa ini? Tidak diketahui. Karena apa? Karena tidak pernah mengungkapkan bagaimana sebenarnya pendapatnya terhadap sesuatu. Selalu mengikuti orang lain. Jadi, jangan pernah mempunyai sikap empati yang terlalu berlebihan. Karena itu akan merendahkan, menghilangkan rasa menghargai dari orang lain terhadap diri Anda. Mari kita lanjutkan. Pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang terlalu merasa penting, terlalu merasa dibutuhkan. Seolah-olah kalau dia tidak ada, segala sesuatu tidak bisa terjadi. Kegiatan ini tidak bisa jadi kalau dia tidak ada. Kegiatan ini tidak bisa jadi kalau dia tidak ada. Matahari tidak bisa terbit kalau dia tidak ada. Seperti itu. Terlalu merasa dibutuhkan. Orang akan mengatakan begini, memangnya lo siapa? Memangnya lo punya apa? Sehingga Anda merasa terlalu dibutuhkan. Kalau orang sudah berkata begitu dalam hati kepada kita, maka itulah saatnya bahwa rasa hormatnya, rasa menghargainya terhadap diri kita telah jatuh. Kita telah kehilangan rasa hormat dari orang tersebut. Menjadi pribadi yang dihargai adalah pribadi yang menempatkan diri pada posisinya. Jangan merasa terlalu penting dan jangan juga merasa tidak penting dihadapan orang lain. Dengan demikian, orang akan menghargai kita sebagai pribadi yang patut untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah sekarang kita sampai pada poin-poin kesimpulannya. Mengapa seseorang itu tidak dihargai? Ada delapan penyebab. Satu, karena orang itu sendiri yang tidak menghargai dirinya. Bagaimana orang menghargai apabila dia sendiri tidak menghargai dirinya. Dua, pribadi yang suka mencampuri urusan orang lain itu tidak disenangi. Tiga, pribadi yang selalu merasa benar sendiri itu pribadi yang tidak dihormati, tidak dihargai. Empat, pribadi yang terlalu sering meminta maaf itu pribadi yang merendahkan diri sendiri. Lima, pribadi yang membayar untuk mendapatkan penghargaan itu melemahkan rasa hormat orang kepada kita. Enam, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang tidak percaya diri, pribadi yang terlalu pemalu. Tujuh, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang mempunyai rasa empati yang terlalu berlebihan. Dan yang kedelapan, pribadi yang tidak dihargai adalah pribadi yang terlalu merasa diri dibutuhkan oleh orang lain. Nah, teman-teman, dengan melakukan delapan tips ini, saya sangat yakin kita bisa menempatkan diri kita sebagaimana mestinya sehingga orang akan menaruh rasa hormat, orang akan menghargai kita sebagaimana yang kita inginkan. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda. selamat menikmati. Terima kasih.